Oke kita sambut Ibu Yulianti Kita akan dengarkan bagaimana pengalaman beliau berjumpa dengan Tuhan Shalom Ibu Yuli Shalom Ya apa kabar? Baik Pak Dasyat luar biasa Haleluya Terima kasih ya Ibu Yuli sudah hadir Dan teman-teman Ibu Yuli pada kesempatan ini Akan menceritakan bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus Dan apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan di dalam hidupnya Oke waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Yuli Silahkan Ibu Ya terima kasih Latar keluarga saya Keluarga muslim Dan bukan hanya muslim Keluarga saya itu akutisme-nya sangat kental sekali Dan latar belakang saya Mengikuti Tuhan Yesus Pada waktu saya SD kelas 3 Sekitar 9 tahun atau 10 tahun Saya mengalami sakit Sakitnya itu luar biasa parah Dulu sakit itu dinamakan muntaber Atau sekarang mungkin diare ya Nah saya mengalami sakit penyakit itu sekitar 1 atau 2 minggu Saya disitu sering D.A.B. bahkan bukan hanya itu saja Saya muntah-muntah dan sampai saat pada waktu itu sakit saya sangat parah sekali Karena saya kekurangan cairan Banyak cairan dalam tubuh saya Saya terbaring lemas Dan pada saat itu pun keluarga saya, mama saya tidak sanggup membawa saya ke rumah sakit Dikarenakan keluarga saya itu tidak mampu Dari keluarga saya Terutama nenek kakek saya Dari bapak saya Sangat kental sekali dengan okutismenya Pada waktu itu Saya hanya dikasih Sering bakar kemenyang Dan mereka mendoakan dengan cara mereka Mereka berdoa kepada alu mereka Supaya alu mereka itu menyembuhkan saya Tetapi bukan kesimpulan yang saya terima Penyakit saya semakin hari semakin parah Dan secara manusia Saya itu tidak akan hidup lagi Tetapi pada waktu itu pun Nenek saya, kakek saya Karena kebetulan Kakek nenek saya itu adalah seorang hamba Tuhan Dia itu datang menjeguk saya Karena dia mendengar kabar Saya sakit Nah setelah melihat saya yang terbaling lemas Saya tidak berdaya Saya Kekurangan cairan pada saat itu Kakek saya tergerak dengan adanya Belas-belas kasihan dalam hatinya Dan tidak berpikir panjang Pada sewaktu itu Mereka mendoakan saya dan membawa Saya ke rumah sakit pada waktu itu Saya dirawat di rumah sakit dustira Kimai selama 3 hari 3 malam Disitu kakek nenek saya Mendoakan saya terus Dengan membawa nama Tuhan Yesus Karena keluarga saya itu Tidak mempercayai sama sekali Kepada Tuhan Yesus Tetapi disitu Mujijat Tuhan Menyatakan Menyatakan kepada saya Ansel-ansel saya Kuatan dokter Dengan impusan yang dokter berikan Bang aswa-akswa saya sembuh Dan Tuhan Yesus disitu Sungguh luar biasa Dia menyatakan Mujijatnya luar biasa Dalam kehidupan saya Setelah hari yang kelima Saya dibolehkan pulang oleh dokter Saya pulang Dan saya kembali dirawat oleh Ayah saya Mama saya Nah Dalam waktu yang tidak lama Pulangnya saya dari dokter Sekitar 2 atau 2 minggu Nenek saya dan kakek saya Kembali lagi menjemjukkan Menjemjuk saya Melihat keadaan saya Apakah saya keadaannya Sudah membaik Dan sembuh Atau seperti apa Ya puji Tuhan pada saat itu Saya mengalami kesembuhan Daripada Tuhan Yesus Nenek saya bersyukur Dia mendoakan saya Tetapi ada sesuatu Yang luar biasa Yang Tuhan rencanakan Dalam kehidupan saya Pada waktu itu Nenek saya Bukan hanya menjemjuk saya Tapi dia meminta saya Untuk Saya dipelihara Saya dirawat Dan hidup bersama dengan Dia Nah pada waktu itu pun Mama saya mengalami Dilema ya Karena saya anak pertama Dari enam bersaudara Siapa sih Siapa sih seorang ibu Yang mau memberikan Anaknya Apalagi Anak yang pertama Disitu mama saya Sampai nangis gitu Mama saya bingung Apakah saya harus Apakah harus memberikan saya Kepada nenek saya Atau tidak Nah akhirnya Keluarga dari papa saya Dan papa saya juga bilang Yaudah berikan saja Karena nenek saya Mau merawat saya Dengan baik Menyekolakan saya Dengan baik Dan Mau mendidik saya Dengan baik Ya akhirnya Singkat ceritanya Saya dirawat Dan tinggal bersama Dengan nenek saya Saya diajarin Tentang Firman Tuhan Dia saya Diajarin juga Tentang Tuhan Yesus Nah pada waktu itu Saya masih kecil Sekitaran umur Sepuluh tahunan Jadi saya Hanya ikut-ikutan saja Gitu Belum mengenal Tuhan Yesus Secara pribadi Nah Setelah itu Saya mulai Semakin dewasa Semakin dewasa Saya menyerahkan diri saya Kelas 3 SMP Untuk dibaptis Dan puji nama Tuhan Tuhan Yesus Sungguh baik Ya Dalam kehidupan saya Karena Pada waktu itu Di saat saya Mengalami sakit-penyakit itu Secara manusia Saya sudah Dikatakan Mungkin Sudah mau mati ya Karena sakitnya Itu sangat parah sekali Nah Setelah itu Saya Semakin dewasa Dan semakin dewasa Nah disitu Ada tantangan Yang saya alami Yang luar biasa Secara manusia Menyakitkan hati saya Bukan Bukan saja Tantangan daripada Orang lain Yang membuli saya Yang menganggap Saya itu kapir Karena saya itu Orang Kristen Saya itu Diacukan Saya itu Seperti tidak Dianggap Gitu Nah Pada waktu itu pun Tuhan Yesus Selalu menolong saya Tuhan Yesus Selalu memuatkan saya Dan yang paling Menyakitkan Tantangan yang saya Alami Setelah saya Mengikut Tuhan Yesus Dan menyerahkan Kehidupan saya Dengan sepenuh hati saya Yaitu dari orang tua Saya sendiri Saya mengalami Tantangan Daripada Ayah saya Dan orang tua saya Pada waktu itu Saya Main Ke rumah mama saya Karena kebetulan Rumah mama saya Dengan nenek saya Itu gak berjauhan Jadi saya Jalan kaki pun Saya bisa sampai Ke rumah mama saya Tiba-tiba Ayah saya Mengatakan Kepada saya Yuli Kamu itu Anak yang gagal Kamu anak Yang tidak berguna Kamu anak Yang durhaka Karena Kenapa Karena Saya itu Beda dengan mereka Saya ikut Saya mengikuti Dan saya ikut Dengan nenek saya Saya menjadi Orang Kristen Saya menjadi Anak yang Mengenal Tuhan Sementara mereka Sangat Panatik sekali Pada waktu itu Saya pada waktu itu Bingung gitu ya Kenapa mereka itu Kok bilang Saya itu anak yang gagal Sementara saya Merihat Kedalam diri saya itu Saya itu sempurna Kok gitu Gak ada kegagalan Pada waktu itu Saya menangis Saya menangis Tuhan Saya merasa sakit Sakit sekali Gitu hati saya Kenapa orang tua saya Ayah saya sendiri Mengatakan Saya itu sebagai Anak yang gagal Durhaka Anak yang Tidak berguna Gitu Anak Yang Tidak mau Mengikuti mereka Gitu Karena saya tetap Gitu Pendirian saya Tidak Saya tetap Ikut Tuhan Dan saya tidak Mau gitu Tidak mau Beralih ke Yang lain Gitu Pada waktu itu Saya pulang Ke rumah nenek saya Dan saya menangis Disitu Nah nenek saya Melihat saya Kenapa kamu Menangis Saya menceritakan Apa yang saya alami Dan apa yang Saya dengar Dari Ayah saya Pada waktu itu Nenek saya Mengatakan Kepada saya Seperti ini Boleh saja Orang tua kamu Di dunia ini Membenci kamu Menganggap Kamu tidak Berguna Karena kamu Ikut Tuhan Tetapi kamu Harus ingat Kamu Mempunyai Tuhan Yesus Yang dulu Dia mampu Menyembuhkan kamu Dari sakit kamu Dia yang Mampu Menolong Kamu Dia juga Mengasihi kamu Walaupun Orang tua kamu Di dunia ini Membenci kamu Menganggap Kamu gagal Tapi ingat Masih ada Tuhan Yesus Yang selalu Menyayangi kamu Kamu berharga Di matanya Itu yang membuat Saya itu Menguatkan Iman saya Setiap kali Saya mengalami Masalah Mengalami pencobaan Baik itu Daripada Orang lain Dan keluarga saya Saya ingat Saya mempunyai Tuhan Yesus Yang mengasihi saya Dia selalu ada Buat saya Saya bersyukur Dengan kejadian Yang menimpa saya Masa Lalu Saya sakit Saya sakit Yang begitu parah Kehilangan cairan Begitu banyak Secara manusia Mungkin saya udah Mau mati Tapi ada Pertolongan Tuhan Yang luar biasa Kakek saya Datang Dia menjengguk saya Dan Tidak pikir panjang Tidak pikir Apakah ada Biaya atau enggak Untuk bayar Nanti ke rumah sakit Yang penting saya Dibawa ke rumah sakit Di situ saya Di infus Dirawat Itu luar biasa Dalam kehidupan saya Itu anugerah Yang luar biasa Dan saya juga Bersyukur Sama Tuhan Yesus Dia begitu Menyayangi saya Sampai Sampai saat ini Tantangan saya Sewaktu saya Udah Menyerahkan Hidup saya Kepada Tuhan Yesus Dan Untuk saat-saat ini Begitu Banyak Dan tantangan itu Yang terbesar Sampai saat ini Memang daripada Keluarga saya Dan Orang lain juga Ada juga Yang mengatakan Kepada saya Kenapa kamu Ikut Tuhan Yesus Kenapa Kamu tidak Sama seperti Orang tua kamu Kenapa Kamu beda sendiri Karena memang Saya itu Dari keluarga saya Itu saya sendiri Yang dipanggil oleh Tuhan Menjadi anak Tuhan Tapi saya bersyukur Saya bersuka cita Karena Tuhan itu Memilih saya Tuhan itu Tetap Memegang saya Sehingga sampai saat ini Saya tetap Menjadi anak Menjadi anak Tuhan Orang tua saya Sampai saat ini Memang Masih Muslim Masih Belum mau Menerima Tuhan Yesus Dalam kehidupannya Sebagai jurus selamatnya Tetapi saya Terus Mendoakan mereka Saya terus Memberikan kasih Kepada mereka Saya terus Apa Memberi Kasih Kalau saya Seandainya saya Mempunyai berkat Saya sering memberikan Kepada mereka juga Berkat itu Saya terus Memberikan Kasih Tuhan Kepada mereka Dan saya punya Kerinduan Suatu saat Tuhan akan Menjama hati mereka Untuk menerima Tuhan Yesus Secara pribadi Saya menangis Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Engkau telah Menolong Hidup saya Engkau telah Menyembuhkan Saya dari penyakit Yang menurut manusia Mungkin beberapa detik Atau beberapa menit Saya akan mati Tetapi Engkau telah Menyelamatkan saya Engkau telah Menyembuhkan saya Dengan caranya Seperti yang Sungguh ajaib Dan Untuk Ini pun Saya percaya Kepada Tuhan Yesus Bahwa Tidak ada yang Mustahil Bagi Tuhan Untuk Suatu saat Orang tua saya Adik-adik saya Menerima Tuhan Yesus Ya Saya bersyukur juga Karena Pada saat ini Saya boleh Bersaksi Saya boleh Membagikan Berkat Tuhan Bagaimana Kehidupan saya Pertolongan Tuhan Dalam kehidupan saya Dan Saya Sungguh luar Biasanya Tuhan Dalam hidup saya Saya Engkau bisa Berkata-kata lagi Karena Tuhan Yesus Memang begitu Baik Dia luar biasa Dia Semua Jai Dalam hidup saya Ya biarlah Kesaksian ini Boleh menjadi Berkat Buat Kita semua Jadi Dikalah kita Dikalah kita Mengalami masalah Kita harus tetap Percaya kepada Tuhan Yesus Dan saya Dalam iman saya Dalam hidup saya Sampai kapanpun Saya tidak akan Meninggalkan Tuhan Yesus Bahkan sampai saya Dipanggil oleh Tuhan Yesus Saya akan tetap Mengikut Tuhan Yesus Sekalipun Saya di dalam Keluarga saya Saya sendiri yang Menjadi anak Tuhan Tapi saya yakin Dan percaya Suatu saat Orang tua saya Mama Bapa saya Adik-adik saya Juga akan Dimenangkan Akan Dijama oleh Tuhan Yesus Karena Doa-doa saya Tuhan Pasti akan Jawab Saya percaya Tuhan Yesus Dasyat Dia luar Amin Mungkin itu Pak Kesaksiannya Ya Puji Tuhan Ibu Yuli Telah Membagikan Kesaksian Bagi kita Semua Bagaimana Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu Baik Tuhan Yesus itu Dasyat Sehingga Dia adalah Pribadi Yang bisa Dibuktikan oleh Manusia Jadi bukan hanya Sekedar Tertulisi dalam Alkitab Dan Bukan Hanya sekedar Dikotbakan oleh Pendeta Tapi dia bisa Dibuktikan Dan kalau kita Secara pribadi Membuktikan Bahwa kuasa Tuhan Yesus itu Terjadi di dalam hidup kita Maka kita Tidak bisa membanta Bahwa dia adalah Tuhan Sekalipun Banyak orang yang Menyangkal Bahkan Banyak orang yang Menghina Dengan Mengatakan Injil sudah Dipalsukan Masa Tuhan Lahir dari Rahim wanita Masa Tuhan Berkolor Masa Tuhan Mati Disali Ini adalah Pikiran-pikiran Yang dirasuk Oleh setan Yang tidak disadari Oleh manusia Tapi kalau kita Mau Pembuktian Tuhan Yesus adalah Pribadi Satu-satunya Yang bisa Dibuktikan Kuasanya Jadi dia bukan Cerita Dia bukan Apa kata orang Tapi dia Kita bisa Alami secara Nyata Dan memang Yang benar Kita harus Mengalami Tuhan Karena Tuhan Itu adalah Urusan pribadi Manusia Bukan Urusan Grup Bersama-sama Urusan Pribadi Orang tua Tidak ikut Bersama Saat kita Meninggalkan Dunia ini Pasangan kita Juga tidak Ikut bersama kita Tapi kita sendiri Dan itulah Yang saya katakan Bahwa itu Urusan Tuhan Itu urusan Pribadi Bukan urusan Rombongan Jadi Anda yang Belum kenal Tuhan Cari tahu Dan Alamilah Mana Tuhan Yang bisa Dialami Dan kita Tahu Bersama-sama Bahwa Dalam Hidup Manusia Satu perkara Menjadi Sah Satu perkara Menjadi Benar Itu Lewat Pembuktian Dibuktikan Kalau tidak Ada bukti Maka Tidak bisa Dikatakan Sebagai Sebuah Kebenaran Itu Bisa Saja Hanya Sebuah Cerita Atau Karangan Atau Hoax Karena Tidak ada Yang Saksikan Jadi Tuhan Yesus itu Begitu Banyak Saksi Mulai Dari Perjanjian Lama Sampai Perjanjian Baru Ada Begitu Banyak Nabi Yang Bersaksi Bahkan Ada Begitu Banyak Rasul Yang Berbicara Bahwa Dia Adalah Satu-satunya Tuhan Dia Satu-satunya Jalan Ke Surga Tidak Ada Yang Lain Dan Mereka Bersaksi Karena Mereka Juga Membuktikan Lewat Pengalaman Hidup Anda Masih Ingat Tentang Paulus Bagaimana Kebenciannya Terhadap Tuhan Bagaimana Dia Menentang Sekali Dia Membunuh Banyak Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Dalam Amarannya Yang Meluap-luap Dia Pergi Kedamsik Dan Dia Ingin Menghabisi Semua Orang Kristian Minimal Dimasukkan Kedalam Penjara Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Tapi Dalam Perjalanan Dia Juga Ternyata Membuktikan Terbukti Karena Dia Mengalami Tuhan Tuhan Secara Nyata Dia Rebah Dan Dia Tidak Bisa Bangun Bahkan Matanya Buta Selama Tiga Hari Artinya Ini adalah Satu Pembuktian Bahwa Tuhan Yesus Itu Benar-benar Tuhan Yang tadinya Dia Begitu Benci Dia Begitu Anti Tapi Setelah Dibuktikan Terbukti Oleh Paulus Sendiri Oleh Dirinya Sendiri Maka Dia Menjadi Seorang Rasul Yang Sangat Mengasihi Tuhan Yesus Jadi Teman-teman Jangan Sampai Terjebak Dengan Hal-hal Yang Membohongi Kehidupan Kita Atau Sesuatu Hal Yang Tidak Ada Bukti Di Dalam Hidup Luar Biasa Tuhan Yesus Jadi Kalau Teman-teman Belum Kenal Dia Atau Mungkin Masih Mencari Siapa Tuhan Yang Benar Siapa Yang Menciptakan Hidupku Maka Saya Mau Beritahu Cari Tahu Alami Sendiri Berdoa Berdoa Dengan Sungguh Tuhan Siapa Engkau Siapa Yang Menciptakan Hidupku Dan Kalau Engkau Dengan Tulus Dari Dalam Hatimu Menanyakan Itu Maka Tuhan Yesus Akan Menyatakan Diri Kepada Tapi Kalau Engkau Terus Mau Dibodohi Setan Dengan Mempercayai Apa Yang Ada Di Dalam Pikiranmu Ya Engkau Terus Membenarkan Kehidupanmu Engkau Terus Membenarkan Pemahamanmu Maka Itulah Yang Membuat Anda Nanti Binasa Artinya Tidak Bisa Pulang Ke Surga Ya Anda Binasa Bisa Berbeda Keyakinan Sementara Kakek Dan Nenek Adalah Seorang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Bisa Diceritakan Bagaimana Ceritanya Oh Ya Baik Pak Jadi Begini Sebenarnya Mama Saya Sebelum Menikah Dengan Ayah Saya Itu Dia Kristen Dari Kecil Dia Sama Kakek Saya Itu Nenek Saya Suka Dibawa Sekolah Minggu Rajin Banget Tetapi Setelah Menikah Dengan Ayah Saya Karena Ayah Saya Berbeda Keyakinan Ya Mama Saya Ikut Keyakinan Ayah Saya Berarti Istilahnya Mualaf Ceritanya Ya Mualaf Ya Betul Pak Mualaf Terus Nenek Saya Kakek Saya Memang Dari Dulunya Memang Udah Kristen Dan Itu Pun Mereka Juga Mengalami Sesuatu Yang Luar Biasa Yang Tuhan Yesus Nyatakan Melalui Pertobatan Mereka Iya Jadi Sampai Sekarang Orang Tua Ibu Yuli Belum Kembali Percaya Kepada Tuhan Yesus Belum Tetapi Ada Sesuatu Yang Tuhan Yesus Menyatakan Kepada Orang Tua Saya Yang Dulunya Itu Sangat Panati Bahkan Dalam Berkata-kata Dengan Saya Pun Sinis Sepertinya Itu Enggak Suka Orang Tua Yang Semuanya Mama Saya Dan Ayah Saya Tetapi Setelah Saya Mendoakan Sering Mendoakan Mereka Maksudnya Tuhan Mulai Menjama Hati Mereka Gitu Ya Sedikit-sedikit Mereka Asalnya Panati Gitu Ngomong Saya Kenapa Mama Bisa Sinis Kenapa Mama Bisa Sinis Kalau Berbicara Sama Ibu Yuli Ya Karena Kenapa Karena Sebenarnya Mereka Itu Menginginkan Saya Kembali Lagi Dengan Mereka Gitu Supaya Saya Ikut Dengan Mereka Gitu Sementara Pendirian Saya Pendirian Saya Sampai Saat Ini Saya Tidak Mau Ikut Mereka Saya Tetap Ingin Percaya Dan Tetap Mengikuti Tuhan Yesus Dalam Kehidupan Saya Karena Sudah Banyak Yang Tuhan Yesus Nyatakan Dalam Kehidupan Saya Mujijatnya Pertolongannya Itu Sungguh Nyata Amin Jadi Berarti Mama Sekarang Sudah Tergolong Ini Tergolong Sebagai Orang Yang Fanatik Dengan Ikut Keyakinan Suami Ya Ya Seperti Itu Seperti Itu Karena Yang Fanatik Sekali Itu Ayah Saya Bahkan Bukan Hanya Itu Pak Jadi Orang Tua Saya Itu Oklutismenya Juga Kuat Dia Sering Apa Percaya Kepada Nenek Moyang Sering Membakar Apa Menyansi Sajian Untuk Mengundang Mereka Terus Kalau Ada Ada Apapun Itu Dia Pake Jimat Seperti Itu Sampai Sekarang Seperti Itu Bagaimana Seseorang Yang Punya Keyakinan Agama Kok Memakai Kekuatan Kekuatan Oklutismo Begitu Saya Juga Kurang Paham Tapi Mereka Memang Seperti Itu Adanya Jadi Ayah Saya Memang Mempunyai Jimat Juga Tapi Fanatik Dengan Agama Iya Betul Apalagi Dengan Kekuatan Itu Sangat Benar Saya Pernah Mencoba Untuk Memberitakan Injil Kepada Mereka Terutama Ayah Adik Adik Saya Wah Ditentangnya Luar Biasa Ditentang Banget Malah Malah Seperti Mau Bertengkar Gitu Pak Mau Berantem Boleh Tahu Kalau Ibu Asal Dari Mana Orang Tuan Yang Mama Kalau Saya Asalnya Asli Dari Bandung Saya Orang Sunda Kalau Mama Asalnya Dari Mana Dua Duanya Mama Saya Papa Saya Semuanya Juga Orang Sunda Asli Asli Dari Bandung Dan Memang Kelahirannya Disini Pak Dipada Larang Oh Asli Ya Di Kabupaten Bandung Barat Ya Baik Puji Tuhan Jadi Teman-teman Betapa Luar Biasanya Tuhan Yesus Menyatakan Diri Kepada Ibu Yuli Dan Juga Kepada Kakek Neneknya Sehingga Mereka Sekarang Adalah Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Dan Menyembah Tuhan Yesus Bagaimana Tadinya Mereka Tidak Mengenal Tuhan Dan Ini Adalah Satu Pengalaman Kehidupan Yang Saya Percaya Bisa Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Karena Banyak Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Dan Mereka Menolak Ya Bahkan Mereka Ada Yang Menghujat Yang Sering Menghina Ya Orang Yang Sering Menghujat Yang Sering Menghina Karena Mereka Tidak Mengerti Siapa Tuhan Yesus Bahkan Terlalu Banyak Manusia Yang Dibodohi Setan Dengan Menganggap Bahwa Tuhan Yesus Itu Bukan Tuhan Karena Mereka Pikiran Mereka Dipengaruhi Oleh Kuasa Kegelapan Mereka Tidak Bisa Melihat Bahwa Tuhan Yesus Itu Turun Dari Surga Dan Kembali Ke Surga Satu-satunya Manusia Yang Bangkit Dari Kematian Kubur Jebol Kenapa Karena Iblis Dikalahkan Siapa Manusia Yang Bisa Kalahkan Iblis Siapa Manusia Yang Pernah Keluar Dari Kuburan Hanya Tuhan Yesus Jebol Kuburan Karena Apa Karena Dia Kudus Dia Tidak Pernah Berbuat Dosa Dialah Satu-satunya Yang Menang Atas Kuasa Kegelapan Atas Alam Maut Atas Iblis Disini Membuktikan Kematian Dikalahkan Dia Adalah Allah Yang Hidup Elohim Yang Hidup Dia Yang Berkuasa Dia Keluar Dari Kuburan Dia Menyatakan Kepada Dunia Bahwa Dialah Juru Selamat Manusia Dialah Yang Bisa Bebaskan Kita Dari Kematian Karena Manusia Terkunci Di Dalam Kubur Tidak Ada Yang Hanya Dia Satu-satunya Yang Yang Mematakan Kuasa Maut Dia Mematakan Kematian Yang Begitu Ditakuti Oleh Manusia Jadi Dia Tuhan Kehidupan Dia Bukan Tuhan Kematian Dialah Pencipta Kehidupan Setan Menciptakan Kematian Tapi Banyak Orang Tidak Mengerti Orang Anggap Bahwa Kematian Itu Adalah Kendak Tuhan Adalah Produk Tuhan Tidak Anda Dibodohin Sama Setan Bahwa Kematian Itu Produk Daripada Tuhan Tuhan Itu Baik Tuhan Itu Menciptakan Kehidupan Tuhan Itu Pencipta Kehidupan Bagaimana Mungkin Tuhan Yang Sama Bisa Bekerja Untuk Dua Sisi Yang Berbeda Kalau Anda Orang Baik Anda Tidak Mungkin Bisa Melakukan Kejahatan Itu Orang Baik Selalu Cinta Kebaikan Terang Dengan Gelap Tidak Bisa Bersatu Hidup Dengan Kematian Tidak Bisa Bersatu Orang Hidup Itu Sangat Takut Untuk Mengalami Kematian Karena Itu Adalah Satu Pertentangan Yang Begitu Luar Biasa Makanya Coba Kalau Anda Tidak Percaya Datang Ke rumah Duka Itu Manusia Akan Banjir Air Mata Mata Bengka Bahkan Ada Yang Pingsan Pingsan Ada Yang Tidak Bisa Makan Sampai Berhari Hari Karena Ini Produk Setan Sudara Sudara Ya Jadi Berhati Hatilah Karena Kalau Anda Tidak Menerima Tuhan Yesus Anda Tidak Mati Di Dalam Tuhan Yesus Anda Akan Terkunci Di Siksa Setan Di Situ Karena Itulah Alam Maut Yang Begitu Mengerikan Buat Hidup Manusia Hanya Tuhan Yesus Satu Satunya Jalan Yang Bisa Melepaskan Kita Dari Dari Kematian Karena Dia Keluar Dari Kuburan Dia Naik Ke Surga Karena Memang Dia Asalnya Dari Sana Dia Yang Kudus Itu Membuktikan Dan Disaksikan Oleh 500 Orang Lebih Dia Naik Ke Surga Tidak Bisa Dibantah Ini Bukan Cerita Satu Orang Ini Adalah Disaksikan Dibuktikan Oleh Ratusan Manusia Ya Ada Begitu Banyak Ribuan Bahkan Pada Saat Itu Jutaan Orang Israel Membuktikan Bahwa Dia Satu-satunya Pembuat Mujisat Yang Melepaskan Manusia Daripada Kesusahan Ya Luar Biasa Terima kasih Ibu Yuli Dan Mungkin Ibu Yuli Pada Kesempatan Ini Bisa Ceritakan Satu Saja Mujisat Apa Yang Ibu Pernah Alami Karena Ikut Tuhan Itu Kan Pasti Ada Mujisat Tidak Mungkin Kita Ikut Tuhan Itu Ikut Dengan Sia-sia Tuhan Yesus Pasti Mengerjakan Mujisat Di Dalam Hidup Ibu Selain Ibu Disembuhkan Pada Waktu Itu Kira-kira Mujisat Apa Yang Lain Yang Membuat Keyakinan Ibu Semakin Teguh Di Dalam Tuhan Yesus Silahkan Selain Saya Disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Mujijat Yang Tuhan Yesus Lakukan Dalam Kehidupan Saya Salah Satunya Dia Selalu Menolong Saya Saya Pernah Mengalami Keadaan Yang Terpuruk Pada Saat Itu Saya Mengalami Yang Namanya Dalam Kehidupan Ini Sepertinya Susah Sekali Gitu Ya Kan Tetapi Tuhan Yesus Disitu Dia Hadir Dia Menolong Saya Dia Mencukupkan Semua Yang Saya Perlukan Dalam Kehidupan Saya Dan Itu Semua Sangat Menguatkan Saya Karena Kalau Saya Saya Mengandalkan Manusia Manusia Sering Mengecewakan Tetapi Saya Dalam Kehidupan Saya Selama Ini Saya Mengandalkan Tuhan Saya Tidak Pernah Bergantung Kepada Orang Tua Saya Tidak Pernah Saya Tidak Pernah Bergantung Kepada Orang Lain Tetapi Saya Bergantung Kepada Tuhan Yesus Dalam Kehidupan Saya Yang Secara Manusia Pada Saat Itu Juga Bisa Saya Meninggalkan Tuhan Karena Keadaan Sangat Sangat Buruk Sangat Susah Tetapi Disitu Tuhan Hadir Tuhan Selalu Menguatkan Saya Tuhan Selalu Memegang Tangan Saya Tuhan Selalu Menolong Saya Itu Adalah Mujijat Yang Luar Biasa Sehingga Dalam Kehidupan Saya Saya Boleh Menjalannya Bersama Dengan Tuhan Yesus Tanpa Ada Kekuatiran Sekalipun Saya Mengalami Kesusahan Mengalami Masalah Mengalami Cobaan Ya Mungkin Itu Aja Mujijat Tuhan Boleh Luar Biasa Jadi Teman Teman Bagi Anda Yang Saat Ini Lagi Dalam Terpuruk Ingat Ada Satu Pribadi Yang Baik Mungkin Ada Yang Berkata Saya Kan Tidak Percaya Tuhan Yesus Saya Dari Keyakinan Yang Berbeda Apakah Saya Bisa Mengalami Kasih Tuhan Bisa Tuhan Yesus Itu Tidak Pilih Pilih Orang Teman Dia Tidak Tidak Menolong Hanya Untuk Orang Orang Kristen Orang Kristen Itu Hanya Gelar Karena Mereka Telah Percaya Kepada Tuhan Yesus Percaya Kepada Kristus Makanya Mereka Disebut Kristen Ya Tapi Tuhan Yesus Itu Tuhan Semua Bangsa Tuhan Semua Orang Karena Dia Baik Dia Yang Menciptakan Manusia Jadi Kalau Ada Yang Dalam Keadaan Susah Dalam Keadaan Berbeban Berat Dalam Keadaan Putus Asa Mungkin Anda Sudah Mau Mati Mungkin Dokter Sudah Tidak 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 Bisa Tolong Atau Sudah Angkat Tangan Karena Mungkin Terlalu Berat Keadaan Hidup Ingat Ada Satu Pribadi Yang Baik Sekalipun Anda Dari Keyakinan Yang Berbeda Karena Anda Diciptakan Oleh Tuhan Yang Sama Itulah Tuhan Yesus Ya Jadi Tuhan Yesus Mengasih Hidup Kita Datanglah Sudah Tidak Ada Pertolongan Tidak Ada Harapan Rumah Sakit Sudah Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Semakin Hari Semakin Kritis Keadaannya Dan Tuhan Yesus Hadir Dan Menyatakan Dirinya Tuhan Yesus Tidak Pilih Pilih Padahal Waktu Itu kan Ibu Yuli Kan Masih Di Dalam Keyakinan Yang Lama Keyakinan Yang Berbeda Waktu Tuhan Yesus Mau Menolong Tuhan Yesus Tidak Bilang Eh Kau Kan Tidak Percaya Sama Saya Napain Juga Saya Tolong Kamu Tidak Disini Membuktikan Bahwa Tuhan Yesus Itu Tuhan Yang Benar Dia Baik Kepada Semua Siapa Saja Yang Jahat Itu Hanya Setan Ya Di Dalam Yohana 10 Pencuri Datang Hanya Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Makanya Kalau Orang Punya Naluri Membunuh Dan Pencuri Datangannya Untuk Mencuri Membunuh Dan Membinasakan Setan Itu Menghalalkan Darah Manusia Dan Setan Itu Sangat Jahat Ya Makanya Di dalam Hidup Ini Berhati-hati Karena Kalau Anda Tidak Berjumpa Dengan Tuhan Yang Benar Maka Hidup Akan Mengalami Yang Namanya Kematian Setan Itu Sangat Jahat Yohanes 8 Ayat 44 Bahwa Iblis Adalah Pembunuh Manusia Sejak Semula Nah Dalam Hidup Ini Teman-teman Tuhan Yesus Mengasihi Siapapun Anda Dan Sebagai Hambat Tuhan Saya Berdoa Supaya Kesaksian Ini Bisa Menjadi Berkat Dan Alamilah Tuhan Karena Tuhan Mengasihi Kita Semua Juga Bagi Teman-teman Yang Diberkati Yang Mau Dukung Ibu Yuli Nanti Nomor Rekeningnya Kami Taruh Di Layat Deskripsi Ya Kita Saling Mendukung Supaya Di Dalam Hidup Ini Kita Bisa Terus Menggenapi Apa Yang Menjadi Rencana Tuhan Di Dalam Hidup Kita Terima Kasih Buat Ibu Yuli Yang Sudah Memberkati Kita Dan Ketaksian Dan Juga Bagi Teman-teman Yang Sudah Menyaksikan Acara Ini Terima Kasih Doa Saya Buat Anda Semua Tuhan Yang Berkati Dan Kita Berjumpa Di Program Selanjutnya Salam Ya Selanjutnya Demikian Isi Video Kesaksian Dari Ibu Yuli Yang Ditayangkan Di Channel Youtube Pendeta Yusuf Manubulu Yang Akhirnya Video Ini Dilaporkan Dengan Dugaan Yaitu Sara Dan Berita Bohong Saya Tidak Tahu Bagaimana Yang Memenuhi Syarat Untuk Pelaporan Mengenai Hal Itu Karena Kalau Saya Melihat Video Ini Adalah Video Kesaksian Biasa Pengalaman Seorang Yang Bertobat Mengalami Tuhan Dan Ketika Itu Dikatakan Bahwa Dialami Ketika Mulai Sakit Dan Kemudian Dia Disembuhkan Oleh Tuhan Dan Akhirnya Dia Percaya Kepada Tuhan Yesus Saya Tidak Tahu Bagian Mana Yang Menyinggung Ataupun Yang Merendahkan Yang Ada Unsur Saranya Ataupun Unsur Kebohongan Tetapi Tentunya Kita Serahkan Semuanya Kepada Pihak Yang Berwajib Dimana Tentunya Pihak Kepolisian Lebih tahu Dalam hal Ini Tugas Kita Mendoakan Pendeta Yusuf Manubulu Supaya Tuhan Akan Menolong Beliau Di Dalam Menghadapi Perkara Tersebut Karena Selama Ini Beliau Terus Berusaha Untuk Menyaksikan Tentang Kasih Tuhan Tentang Keselamatan Yang Daripada Tuhan Yang Sudah Membuat Banyak Orang Akhirnya Percaya Kepada Tuhan Yesus Mengelalui Pengalaman Yang Tuhan Kerjakan Dalam Hidup Mereka Seregas Tuhan Demikian Tayangan Yang Bisa Saya Sampaikan Melalui Video Ini Kiranya Menjadi Berkat Bagi Sahabat Terkasih Kalau Sahabat Diberkati Tinggalkan Komentar Di kolom Komentar Berikan Masukan Dan Saran Dan Kiranya Channel Ini Boleh Semakin Berkembang Dan Nama Tuhan Dipermulih Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!